Pendekar naga dan harimau jilid 1. Bagian ke-1. Awan mendung yang kelabu dan sarat dengan air hujan itu tergantung rendah DL atas sebuah padang luas DL wilayah Hunlem. Wilayah itu adalah wilayah yang paling selatan dari kemaharajaan Mansu yang luas itu, dan wilayah itu berbatasan dengan kerajaan-kerajaan kecil Anam dan Burma. Angin bertiup kencang DL padang ilalang itu, membawa hawa panas yang lembab, menandakan bahwa tidak lama lagi hujan akan turun. Dalam cuaca yang sama sekali tidak nyaman itu, ada 30 orang lelaki penunggang kuda. Titik yang semuanya bertubuh tegap dan berseragam prajurit-prajurit kerajaan Manchu. Zaman itu memang zaman berkuasanya Wangsa Manchu, Jing, Wangsa yang menggantikan Wangsa Beng, Ming, Yant, keruntuh tahun 1644 Masehi itu. Di antara masa berkuasanya Wangsa Beng dengan Wangsa Manchu, sempat diselingi dengan sebuah pemerintahan yang sangat pendek yaitu pemerintahannya Li Chuseng si pemberontak yang menumbangkan Wangsa Beng, namun kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan pemerintahan Li Chuseng juga roboh karena diserang bala tentara Manchu. Dengan demikian dinastinya Li Chuseng merupakan dinasti yang paling pendek umurnya dalam sejarah Cina. Prajurit-prajurit Manchu yang tengah berpacu di tengah padang terpenkel itu semuanya memakai seragam ringkas warna hitam, dengan lengan baju yang bergaris-garis melintang berwarna putih, dan pada dada mereka tersulamlah gambar seekor naga yang perkasa sedang terbang di langit. Kepala mereka yang dikuncir itu tertutup dengan topi bulu binatang berwarna hitam, dihiasi dengan benang-benang merah. Penampilan mereka nampak perkasa dan tangguh. Mereka lah prajurit-prajurit dari sebuah pasukan yang ternama, pasukan yang bernama Hui Lyong Kun, pasukan naga terbang. Sebuah pasukan penggempur yang sangat garang, pasukan penggempur kerajaan Manchu yang paling ditakuti lawan. Pasukan itu jarang sekali keluar dari ibu kota kerajaan di Pak Hia, namun jika mereka keluar dari Pak Hia maka mereka tentu sedang memikul tugas penting. Prajurit-prajurit itu memacu kuda-kuda mereka ke arah matahari tenggelam. Hari sudah sore dan terancam pula oleh hujan lebat, namun prajurit-prajurit itu bergerak terus pantang mundur. Baik jasmani maupun semangat mereka tidak menunjukkan adanya kelelahan, mereka memang prajurit-prajurit gemblengan. Demi kehormatan negara dan pasukan mereka, mereka siap menerjang bahaya yang bagaimanapun besarnya. Dan kali ini tugas mereka ialah memburu sekelompok yang berbahaya bagi kerajaan Manchu. Di antara prajurit-prajurit itu, ternyata ada seorang prajurit yang seragamnya agak berbeda, agaknya ia bukan berasal dari kesatuan yang sama dengan ke-29 orang rekannya. Tampangnya pun ternyata juga lain sendiri. Ia berkulit agak gelap dan rahangnya lebar, itulah tampang khas orang-orang suku Biao, Mao, sebuah suku yang hidup terpencil di daerah perbatasan antara negeri Cina dengan Birma. Orang-orang lelaki dari suku Biao biasanya merupakan ahli-ahli dalam hal melacak jejak. Itulah sebabnya prajurit suku Biao ini dibawa untuk menjadi penunjuk jalan. Apalagi padang ilalang itu memang termasuk daerah tempat berkeliarannya orang-orang Biao. Prajurit suku Biao yang berkuda paling depan itu matanya terus-menerus memperhatikan tanah. Suatu saat ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberikan isyarat agar seluruh rombongan berhenti. Lalu ia sendiri melompat turun dari kudanya, dan berjongkok di tanah sambil memeriksa. Perumputan di sekitar tempat itu dengan cermatnya. Pemimpin dari rombongan prajurit-prajurit itu adalah seorang yang masih muda, berusia kira-kira 25 tahun, bertubuh ramping tegap, berkulit putih dan bermata coklat, tampang seorang berdarah mancu asli. Alisnya yang tebal itu menaungi sepasang metu yang bersinar tajam, memancarkan keberanian dan kekerasan hati yang luar biasa. Sejenak ia memperhatikan prajurit suku Biao yang tengah mengamat-amati rumputan itu, lalu tanyanya, bagaimana? Kita tidak kehilangan jejak mereka bukan? Sahut prajurit suku Biao itu, kita belum kehilangan jejak para pembangkang itu. Di sini agaknya mereka melembelok ke selatan dan tidak melanjutkan ke arah barat. Agaknya mereka sadar, kalau sampai terus ke barat dan melintasi perbatasan secuhan atau kuih ciung akan sama saja dengan segerombolan ikan yang masuk ke dalam jaring. Sebab daerah itu adalah kekuasaan pengseorang yang dijaga kuat. Kepala suku Biao melompat turun dari kudanya dan berjongkok memeriksa rumputan di sekitar tempat itu dengan cermatnya. Panglima Mancu yang masih muda itu tidak sabar mendengarkan ocahan penunjuk jalannya itu, lah mengibaskan tangannya sebagai isyarat agar prajurit suku Biao itu diam, lalu katanya, mereka adalah buruan yang membahayakan kerajaan, karena itu biarpun mereka kabur ke istananya Giam Loong, Raja Aherat, kita tetap akan mengejar dan meringkus mereka. Demi negara dan kaisar. Tapi prajurit suku Biao itu nampaknya menjadi ragu-ragu untuk ikut terus dalam rombongan itu. Katanya, Ciyang Kun, Panglima, aku, aku minta izin untuk menunjukkan jalan sampai di sini saja, dan kembali ke pasukanku di Kun Beng. Hi, kenapa dengan dirimu? Prajurit suku Biao itu kebingungan sejenak, tapi akhirnya ia memutuskan untuk berkata terus terang, Kelang Kun, sebelum Ciyang Kun memutuskan, untuk mengejar ke arah itu, harap Ciyang Kun membuat pertimbangan lagi yang lebih masak. Pertimbangan apa lagi? Apakah di selatan sana ada hutan golok atau lautan pedang? Panglima, kekuatan yang kita bawa saat ini terlalu kecil untuk menerjang ke wilayah selatan sana. Di sana keadaannya sangat rawan, karena di kawasan itu bercokolah tiga buah gerombolan yang kuat dan berbahaya. Panglima Mancu itu agaknya mulai tertarik oleh penjelasan prajurit suku Biao itu. Tanyanya, gerombolan apa saja? Ketiga buah gerombolan itu agaknya berdiri sendiri-sendiri, bahkan kabarnya tidak kerukun antara satui dengan lainnya. Tapi dalam ketidakkerukunan mereka itu ada juga kesamanya, yaitu, yaitu, maaf, Ciyang Kun, mereka sama-sama membenci orang Mancu seperti Ciyang Kun ini. Panglima Mancu itu mendengus dingin. Hem, daerah ini masuk kekuasaan pengseong Bu Sam Kui, apakah pengseong mendiamkan saja daerahnya ini menjadi sarang pengacau? Prajurit suku Biao itu menyahut, bukannya pengseong membiarkan mereka, tetapi beliau memang belum berani gegabah bertindak dengan menggerakkan tentara. Gerombolan-gerombolan itu sangat lincah, begitu digempur mereka menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul di daerah lain untuk mengacau lebih hebat. Selain itu, pengseong mempertimbangkan bahwa daerah itu dekat dengan perbatasan negeri tetangga Birma yang hubungannya cukup baik dengan negara kita. Kalau kita menggerakkan tentara di dekat perbatasan, kuatir memperburuk hubungan antara kedua negara. Panglima Mancu itu mengerutkan alisnya, hem, banyak alasan. Tetapi kau belum menceritakan gerombolan apa saja yang bersembunyi di kawasan selatan itu? Baik, Ciyang Kun, akan aku jelaskan. Gerombolan yang paling banyak anggautanya dan juga paling teratur risusunannya adalah gerombolan yang dipimpin Tiang Hong, seorang bekas panglima kerajaan Beng yang fanatik. Anggauta gerombolannya sebagian besar juga bekas prajurit-prajurit kerajaan Beng, ditambah dengan orang-orang yang belakangan menggabungkan diri dengan mereka. Jumlah anak buahnya kira-kira seribu orang, mendapat latihan ke prajuritan yang teratur. Mereka juga menguasai beberapa desa terpencil yang dijadikan sumber perbekalan pangan mereka. Panglima Mancu itu tertawa mengejek mendengar cerita itu, mereka mimpi di siang hari bolong. Kerajaan Mancu sudah menguasai seluruh daratan ini dan mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat, mana mungkin Li Tiang Hong berhasil melawan kami, apalagi untuk mendirikan kembali wangsa Beng yang dibenci rakyat itu. Bukankah di jaman Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng itu rakyat kecil malah sengsara hidupnya? Mana mungkin rakyat mau menerima ketidakbercusan dalam mensejahterakan rakyat? Semua prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukan kepala menyetujui pendapat Panglima Mancu itu. Kemudian Panglima Mancu itu bertanya lagi kepada prajurit Sukubiao itu, dan gerombolan-gerombolan lainnya. Prajurit Sukubiao itu melanjutkan keterangannya, di jaman Kerajaan Beng dulu ada sebuah perkumpulan yang bernama HWL Yongpang, perkumpulan naga api, yang bersarang di puncak Tiau Imhang di pegunungan Busan di wilayah Secuan. Perkumpulan itu dibagi dalam delapan kelompok yang diberi nama menurut warna benderanya masing-masing, yaitu putih, kuning, hijau, biru, merah, coklat, hitam dan ungu. Nah, kelompok yang bersarang di selatan sana adalah salah satu kelompok dalam HWL Yongpang yang dulu disebut Jaikitong, kelompok bendera coklat. Dalam masa pemberontakan Li Chuseng terhadap dinasti Beng dulu, banyak orang-orang HWL Yongpang yang mendukung pemberontakan Li Chuseng, sehingga kelompok Jaikitong ini sekarang kurang rukun dengan kelompoknya Li Tianghang yang setia kepada kerajaan Beng itu. Bagaimana kekuatan mereka? Pemimpin Jaikitong bernama Mahyong dan berjulukan Siolochia, Deolochia Cilik, ilmunya cukup tangguh. Anak buahnya diperkirakan hanya 300 orang namun sulit digempur karena sangat lincah. Mereka mahir dalam hal menyergap, menyelundup, menyusup, meracun, merusak, membunuh secara gelap dan sebagainya. Mahir bertempur dengan memanfaatkan keadaan alam untuk menjebak lawan. Saat ini Peng Soong sedang menyelidiki gerak-gerik mereka sebelum melancarkan sebuah serangan mematikan buat mereka. Huh, dari dulu Busan Kui selalu akan menggempur dan akan menggempur, tapi kenyataannya sampai sekarang dia belum bertindak dan para pengacau masih berkeliaran di daerah tanggung jawabnya, percuma saja Sri Baginda menghadiahinya dengan wilayah yang seluas dan sesubur ini, ternyata ia tidak becus untuk mengurus dan mengamankannya. Sebenarnya orang Biao itu adalah prajurit bawahan Peng Soong Busan Kui yang diperbantukan pada rombongan kecil itu sebagai penunjuk jalan, lah menjadi kurang senang juga mendengar Panglima Mancu itu terus-menerus mencerca Peng Soong, namun sebagai prajurit rendahan tentu saja ia tidak berhak membantah sepatah katapun. Ia tahu bahwa Panglima Mancu itu adalah seorang yang cukup berpengaruh dipakya di kalangan pucuk pemerintahan. Peng Soong Busan Kui sendiri tidak berani bersikap kurang ajar kepada Panglima yang masih muda ini. Sementara itu, Panglima itu agaknya masih saja menggerutu, entah ditujukan kepada siapa, Busan Kui memang berjasa kepada kerajaan Mancu. Ketika bala tentara kita menggempur ke selatan, Busan Kui inilah yang menyerahkan kota Sanha Aikuan sehingga kita dapat menyerbu tanpa rintangan. Tetapi pengangkatannya sebagai Peng Soong adalah hadiah yang terlalu besar bagi jasanya yang Hanya kecil saja itu, apalagi diberi kekuasaan atas wilayah secuhan yang paling subur di negeri ini. Ia bukan seorang yang dapat dipercaya sepenuhnya, pendiriannya mudah goyah dan kesetiaannya mudah berganti kiblat. Sejak semula aku sudah memberi pertimbangan kepada Sri Baginda agar jangan menyerahkan wilayah secuhan kepadanya, tapi agaknya Sri Baginda lebih mengindahkan pertimbang orang lain dan terang menghiraukan aku. Setelah merasa agak lega karena menumpahkan unek-uneknya, Panglima itu bertanya kepada prajurit suku Belao itu, jika antara kelompok Li Tiang Hang dengan kelompok Jaiki Tong pecahan HWL Yong Pang itu tidak kerukun, bukankah itu sangat menguntungkan kita? Orang Belao itu menarik nafas. Ya, seharusnya begitu. Tapi anehnya biarpun mereka bermusuhan, tapi jika salah satu diserang oleh pasukan kita, yang lainnya membantu. Hubungan mereka dingin tapi saling membantu, mereka punya wilayah sendiri. Sendiri dan saling segan untuk melanggar daerah orang lain. Kelompok orang-orang gila. Kalau begitu, suruh Busan Kui untuk negempur saja kedua-duanya. Ataukah Busan Kui masih merasa tidak tega karena Li Tiang Hang adalah sesama bekas Panglima Kerajaan Beng? Bukan begitu, Chiang Kun. Aku kira kesetiaan Peng Soong kepada Kerajaan Manco tidak usah disangsikan lagi, meskipun dia adalah bekas Panglima Kerajaan Beng. Tapi untuk menggempur kedua gerombolan pengacau itu memang dibutuhkan rencana yang matang, tidak asal menyerang saja. Aku kira Peng Soong sudah memikirkannya. Sudah, kau dari tadi membela Peng Soong saja. Sekarang bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Sahut si prajurit suku Biao, kelompok ini adalah sukuku sendiri, suku Biao, yang telah mendiami wilayah ini turun-temurun sejak zaman kuno. Mereka tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Sejak dulu, di daratan Cina, berganti pemerintahan entah berapa ratus kali, tapi suku Biao tidak tunduk kepada pemerintahan yang manapun juga. Mulai zaman Kerajaan Aitong, lalu Song dan Lemsong, pemerintahan Mongol, lalu Beng dan Mancu sekarang ini. Berpuluh kaisar naik dan turun dari singgah sana, suku Biao tidak peduli. Mereka hanya menganggap kepala suku mereka sendiri sebagai pemimpin. Namun banyak juga laki-laki suku Biao yang masuk menjadi tentara di negeri Cina atau Birma, atau negeri lain seperti Nepal. Bagaimana kekuatan perang mereka prajurit suku Biao itu agaknya mendapat kesempatan untuk membanggakan sukunya sendiri. Maka jawabnya dengan dada membusung, orang-orang suku Biao yang laki-laki, dari remaja sampai kakek-kakek yang hampir masuk liang kubur, semuanya dapat bertempur dengan cukup baik, tidak kalah dari para prajurit. Mereka yang tua-tua umumnya juga ahli dalam menembakan sumpit beracun, ahli menenung dan menyihir sehingga musuh mati dengan penyakit taneh. Tempat tinggal. Mereka terpencar di beberapa buah desa, tapi dengan sebuah isyarat yang dibunyikan dari desa Induk, dalam sekejap semua laki-laki akan berkumpul dengan senjata siap di tangan. Panglima Mancu itu ternyata mengangguk-anggukan kepalanya dan memuji, kesigapan yang mengagumkan. Tadi kau bilang bahwa mereka tidak tunduk kepada Kaisar Dinasti apapun, apakah itu juga berarti mereka tidak tunduk kepada Seri Baginda Santi yang sekarang bertah-tah? Soal ini, aku, aku kurang paham, Ciyangkun. Kenapa tidak paham? Bukankah kau orang suku Biaopula? Ciyangkun, sejak aku masuk tentara di bawah pengseongbusan kui, aku belum pernah pulang kampung sehingga tidak tahu bagaimana sikap sukuku terhadap Seri Baginda Santi. Panglima Mancu itu tidak mendesak lebih lanjut, wajahnya berubah agak kelunak, dan sambil menepuk-nepuk pundak prajurit itu ia. Berkata, satu waktu kelakau harus pulang kampung, dan kau harus bisa menerangkan pada orang-orang sesukumu bahwa bahwa bangsa Mancu tidak menjajah tetapi mempersatukan ratusan suku-suku di daratan besar ini agar bersatu menjadi negara yang kuat. Membentang dari Tibet sampai Korea. Hanya orang-orang berpandangan piciklah yang merasa dijajah, misalnya saja para pengikut fanatik dinasti Beng itu. Padahal ketika dinasti Beng masih berkuasa rakyat malahan menderita gara-gara Chong Cheng tidak becus mengendalikan negara. Kalau mereka tidak becus, kenapa kami tidak boleh mengambil alih untuk memperbaikinya? Prajurit suku Biaw itu memang kurang berminat akan seluk-beluk urusan pemerintahan, taunya lah cuma memutar golok menjalankan perintah atasan, maka penjelasan Panglima Mancu itu ditanggapinya hanya dengan mengangguk-angguk, entah mengerti betul-betul entah tidak. Sementara Panglima Mancu itu telah berkata pula, kita sudah tahu keadaan medan yang kita hadapi, tapi kita akan menerjangnya demi keberhasilan tugas kita. Malam hampir tiba, namun gelapnya malam justru akan mempermudah seragapan kita agar tidak diketahui lebih dulu oleh musuh. Maka rombongan itu pun bergerak kembali. Seperti yang diucapkan oleh Panglima mereka tadi, tidak peduli ke Istana Raja Akhirat pun mereka akan memburu musuh-musuh mereka, demi negara dan kaisar. Itulah semangat prajurit-prajurit Hui Liong Kun. Sedangkan prajurit Sukubiao itu sebenarnya agak ketar-ketir juga berjalan serombongan dengan prajurit-prajurit yang tidak menghiraukan nyawa sendiri itu namun ia menyembunyikan jauh-jauh rasa cemasnya agar tidak diketahui oleh rekan-rekan seperjalanannya. Agaknya prajurit Sukubiao itu masih juga punya harga diri, dan ingin menjaga nama baik kesatuannya agar tidak ternoda. Sementara itu matahari pun telah tenggelam di ufuk barat. Mendung semakin tebal dan semakin rendah, akhirnya titik-titik air pun berjatuhan satu demi satu, semakin lama semakin deras sampai akhirnya air hujan begitu rapatnya sehingga mirip sebuah tirai putih. Sepuluh langkah di depan sudah tidak kelihatan apa-apa lagi. Tetapi sekelompok prajurit yang bertubuh baja dan bersemangat baja itu terus bergerak maju di bawah pimpinan langsung panglimanya sendiri. Bahkan air hujan yang dingin itu malah terasa menyegarkan kembali tubuh mereka yang sudah kelelahan karena seharis untuk melakukan pengejaran itu. Prajurit suku Biao yang tetap bertindak sebagai pemandu jalan itu agaknya betul-betul seorang yang mahir dalam bidangnya. Biarpun hari telah menjadi gelap dan air hujan pun telah mengaburan jejak kaki-kaki kuda buruan mereka, namun berdasarkan pengamatannya yang cermat atas rumput-rumput yang patah, dia tetap dapat menuntun rombongannya ke arah yang tepat. Dengan keahlian dan pengalamannya, ia dapat memberdakan antara rumput yang rebah karena terijak kaki kuda dengan yang disebabkan hembusan angin. Dalam pada itu, jauh di depan prajurit-prajurit yang gigih itu, ada sebuah kelenteng kosong yang dulunya disebut kelenteng malaikat gunung yang terletak di kaki sebuh bukit kecil. Dulu, ketika di sekitar tempat itu masih ada pemukiman penduduk, kelenteng itu cukup ramai dan terawat, tapi setelah penduduk mengungsi karena daerah itu menjadi rawan akibat peperangan, maka kelenteng itu pun tak terawat lagi. Malahan kata penduduk yang tinggal agak jauh dari tempat itu, kelenteng itu sekarang dihuni hantu-hantu yang suka mengganggu manusia. Malam itu, di bawah hantaman hujan lebat yang bagaikan melecut bumi dengan pengahnya, dari dalam kelenteng yang sudah lama tak terjamah manusia itu tiba-tiba kelihatan ada cahaya api. Cahaya api itu bukan hantu penunggu kelenteng, melainkan api unggun yang dibuat oleh sekelompok kecil manusia yang agaknya telah memanfaatkannya. Bangunan kosong itu untuk berteduh. Ada lima orang lelaki yang duduk di sekitar api unggun itu. Semuanya berpakaian kotor, berwajah keras karena tempaan keadaan, dan mati mereka selalu memancarkan kecurigaan kepada keadaan-keadaan di sekitar mereka. Rahang dari janggut mereka kelihatan sudah berhari-hari tidak tersentuh pisau cukur, dan untuk melengkapi tampang-tampang dekil mereka, di sekitar tempat mereka duduk itu bergeletakanlah senjata-senjata mereka yang setiap saat siap untuk melawan musuh. Salah seorang dari lelaki-lelaki di kelenteng itu menggeliat sambil menggerutu, mudah-mudahan malam ini tidak ada gangguan sehingga kita dapat tidur nyenyak. Semalam pun cukup untuk memulihkan tenaga kita. Bangsat-bangsat mancu itu benar beriar gila, mereka sudah mengejar kita dua hari dua malam tanpa berhenti. Mereka dapat berganti orang, tapi kita... Huh, pinggangku mau patah rasanya. Ya, dan terpaksa kita telah menjadi perampok di jalan demi mendapatkan kuda. Kuda yang segar untuk menggantikan kuda-kuda kita yang kelelahan. Yang menggerutu tadi adalah seorang yang berkepala gundul licin, bertubuh gemuk pendek dan berotot gempal. Ia memaki jubah kuning seperti umumnya pendeta Buddha, tapi jubahnya itu sudah kotor tak keruan dan robek sana-sini, bahkan ada noda darah kering yang berwarna kecoklat-coklatan di pinggangnya terselip sebatang golok tanpa sarung yang juga bernoda darah kering. Sambil menggerutu ia mengunyah sepotong roti yang sudah berjamur, namun makanan basi itu dinikmatinya seolah sedang menikmati makanan yang paling enak di dunia ini. Dengan mulut masih mengunyah, ia tidak berhenti menggerutu, bangsat-bangsat berkuncir itu memang edan semua. Entah dari siapa mereka tahu akan rencana perjalanan kita ini, sehingga mereka dapat menyergap kita di tempat-tempat yang tak terduga. Mungkin ada pengkhianat yang sengaja memberitahu bangsat-bangsat itu. Si pendeta gemuk itu agaknya masih akan mengerutu lagi, tetapi seorang temannya yang bermuka berewokan telah meremas pundaknya sambil berbisik, SSST, jangan ribut terus dengan suaramu yang seperti gemreng pecah itu. Biarkan pangeran tidur dengan nyenyak, beliau juga sangat lelah. Pendeta gemuk itu menahan suaranya dan ia hanya menjawabnya dengan anggukan satu kali. Sekilas ia melici ke arah orang yang disebut pangeran itu, yang duduknya agak jauh dari keempat orang lainnya. Pendeta gemuk itu pun menarik napas sambil berkata perlahan, kasehan pangeran. Seharusnya ia berada di istana, tidak di tempat yang sunyi, dingin dan kotor seperti ini. Tapi temannya yang berewokan itu pun menyahut, pangeran adalah seorang pejuang pula seperti kita. Penderitaan ini akan membuatnya semakin tangguh dan bukannya semakin cengeng. Yang disebut pangeran itu ialah seorang lelaki berusia kira-kira 35 tahun. Sebenarnya pada dasarnya ia berwajah cukup tampan, tetapi dengan pakaian yang dekil dan berbau serta wajah tak bercukur selama berhari-hari, maka penampilan saat itu tidak mirip seorang pangeran sedikitpun. Ia lebih mirip seorang gelandangan di pojok-pojok jalan. Ia duduk dengan punggung bersandar dinding kuil yang berlumut tidak peduli pakaiannya menjadi kotor atau tidak. Matanya terpejam seolah ia tiduran, namun sebenarnya lah tidak tidur, hatinya tengah bergejolak mengenang masa lalu dirinya, masa lalu mas. Kejayaan keluarganya, masa lalu negerinya. Bayangan-bayangan masa lalu tergambar jelas di pelupuk matanya, seakan sengaja dipertunjukkan kembali kepadanya, seperti sebuah cermin yang memantulkan baik buruknya diri sendiri. Pada masa yang hanya tinggal kenangan itu, kerajaan Beng masih berdiri dengan wilayahnya yang membentang luas, sebuah kemaharajaan raksasa yang pengaruhnya terasa sampai ke negeri-negeri seberang lautan. Namun kemegahan yang hanya nampak luarnya itu tidak seimbang dengan keadaan dalam pemerintahan yang sangat bobrok. Masa pemerintahan Kaisar Chong Cheng adalah suatu masa yang sangat buruk dalam sejarah. Keadaan negeri kacau balau, rakyat menderita dan kebingungan tanpa pelindung, sebab para pejabat yang bertugas mengabdi rakyat telah lupakan tugasnya dan sibuk baku hantam satu sama lain untuk berebut kedudukan dan kekayaan. Para menteri, raja muda atau panglima yang benar-benar mengabdi kepada negara dan rakyat, malahan tersinkir dari tubuh pemerintahan, tidak sedikit yang dihukum mati dengan tuduhan yang direkadeka oleh kaum Dorna. Pemerintahan diduduki orang-orang yang pandai menjilat, dan membuat laporan palsu, sambil menyikut kiri-kanan dan menyebar fitnah. Biangkeladi semua kebobrokan itu adalah seorang menteri berhati iblis bernama Chowasan, seorang kebiri yang sangat dipercaya oleh Kaisar Chong Cheng, dan akhirnya kekuasaannya malah melebihi. Kekuasaan Kaisar sendiri. Ketidakpuasan di dalam negeri makin meluas. Lalu meletuslah pemberontakan rakyat di bawah pimpinan seorang petani bernama Licu Seng. Pemberontakan tidak dapat dipadamkan dan bahkan makin luas dan mendapat banyak dukungan, sehingga terbentuklah suatu laskar rakyat yang berjumlah amat besar. Perlawanan meletus di mana-mana. Tahun ke-17 dari masa bertahtanya Kaisar Chong Cheng, bulan ke-3 tanggal 19, ibu kota kerajaan jatuh ke tangan pemberontak. Pertempuran berlangsung sengit di jalan-jalan, di lorong-lorong, halaman-halaman rumah sampai ke halaman istana, mayat bergelimpangan di seluruh penjuru kota. Beberapa panglima serta bangsawan yang setia kepada kerajaan Beng telah bertahan dengan gigihnya D.L. Istana, sampai titik darah terakhir. Boleh dikata Licu Seng merebut jengkal demi jengkal tanah istana dengan taruhannya walaskarnya. Namun di samping panglima-panglima dan para bangsawan yang bertahan secara ksyatria itu, lebih banyak lagi yang menjadi pengecut dengan melarikan diri sambil membawa keluarga dan harta benda mereka, tak sedikit pun tersisa kesetiaan mereka. Kaisar Chong Cheng sendiri telah merasa bahwa singgah sananya tidak terselamatkan lagi, lalu menggantung dirinya di bukit BWS-an. Licu Seng memenangkan perang dan mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dari sebuah dinasti baru. Sementara itu, di sebuah kota kecil bernama San Ha'ai Kuan ada seorang panglima kerajaan Beng yang belum ditaklukan oleh Licu Seng panglima di San Ha'ai Kuan itu bernama Busan Kui. Meskipun yang dikuasainya hanya sebuah kota kecil, tapi San Ha'ai Kuan penting sebab kota itu merupakan pintu timur dari tembok besar yang tak dapat ditembus musuh-musuh dari luar perbatasan itu. Keruntuhan kerajaan Beng membuat Busan Kui terjepit, dari dalam negeri ia terancam oleh Licu Seng si penguasa baru, dari luarlah terancam oleh kerajaan Manchu yang senantiasa mengincar untuk merebut San Ha'ai Kuan sebagai kunci untuk merebut daratan Cina. Licu Seng menekan Busan Kui dengan jalan menghentikan semua perbekalan menuju San Ha'ai Kuan, sebaliknya bangsa Manchu dengan Cerdik menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Busan Kui ke pihaknya. Dan Busan Kui akhirnya benar-benar terpikat oleh pihak Manchu. Pintu San Ha'ai Kuan dibuka, balat tentara Manchu dipersilahkan masuk, maka menyerbulah mereka bagaikan air bah, menggoncangkan kedudukan Licu Seng yang baru bertahta Sabtu setengah bulan itu. Pasukan Licu Seng yang kalah terlatih dan masih kelelahan setelah mengalahkan tentara kerajaan Beng itu, tidak sanggup menahan laju pihak Manchu yang berjumlah besar, bersenjata lengkap dan terlatih baik itu. Orang-orang lelaki bangsa Manchu adalah orang-orang yang sejak kecil telah ditempa oleh kerasnya alam berupa padang-padang salju yang dingin, naluri untuk bertempur dan menang sudah tertanam sejak kecil. Maka pada tanggal 12 bulan 4, tahun itu juga, balat tentara Manchu telah berbaris di ambang pintu kota Raja Pak Hia. Dan akhir bulan itu juga Licu Seng dipaksa angkat kaki dari Pak Hia dalam keadaan kocar-kacir, lalu kabar beritanya menghilang begitu saja. Dengan demikian dalam waktu kurang dari dua bulan telah terjadi dua kali perpindahan kekuasaan, dan ibu kota kerajaan mengalami dua kali pertempuran dasyat. Kerajaan Beng diruntutkan oleh Licu Seng, kemudian Licu Seng dikalahkan kerajaan Manchu sebagai pemenang terakhir. Busan Kui yang oleh kerajaan Manchu dianggap sangat berjasa karena seolah membukakan pintu bagi masuknya tentara Manchu ke bagian dalam tembok besar, lalu mendapat anugerah sebagai raja muda di wilayah Secuan dan bergelar pengseong. Istananya di kota Jingtoh, ibu kota wilayah Secuan. Setelah membayang-bayangkan kejadian-kejadian masa lalu, maka pangeran yang ada DL Kelenteng Kosong itu pun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghantam, lantai sambil mengguram dengan gemasnya, Busan Kui, Busan Kui, tak terpikir olehku bahwa kau akan berbuat demikian tolonya, menyerahkan negerimu sendiri kepada bangsa Manchu. Seburuk-buruknya Licu Sengnya masih sesama bangsa Han. Keempat orang pengikut pangeran itu terkejut ketika melihat junjungan mereka tiba-tiba mengeram sambil memukul lantai. Si pendeta gemuk itu agaknya dapat menebak apa Yark sedang direlayukan oleh junjungannya itu. Sebisa-bisanya ia menghibur, pangeran jangan disesali lagi masa lalu yang tak mungkin kembali lagi. Kita sekarang harus senatap ke masa depatungan Tabah, yang kita pikirkan adalah langkah-langkah selanjutnya. Suatu saat, entah lambat entah cepat, kita akan mengusir bangsa Manchu dari tanah air kita dan mendirikan kembali dinasti Beng kita yang jaya. Pangeran itu tersenyum pahit ke pendeta gemuk itu. Katanya sambil menarik napas, seharusnya mendiang ayah anda. Kaisar merasa beruntung karena memiliki panglima-panglima setia seperti kalian ini. Andai kata orang-orang berjiwa bersih seperti kalian yang duduk sebagai pengendali pemerintahan saat itu, tentu negeri ini tidak begini jadinya. Sayang sekali, pada waktu ayah anda masih berkuasa, orang-orang setia seperti kalian malahan tersinkir dari istana dan tidak dipedulikan sama sekali dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Bahkan kalian ditugaskan ke tempat-tempat yang jauh dari ibu kota supaya tidak dapat merintangi sepak terjang Paradorna yang mengelilingi ayah anda Kaisar pada waktu itu. Ah, dasar nasib negeri ini memang buruk. Sudahlah, si Ong, ya, pangeran, jangan membiarkan pikiran berangan agan yang bukan-bukan, hanya akan menggelisahkan hati dan merusak kesehatan saja. Kami tidak merasa sakit hati kepada mendiang Seri Baginda, sebab sudah menjadi kewajiban seorang prajurit untuk taat kepada rajanya. Apalagi kami juga tahu bahwa sebenarnya Seri Baginda tidak jahat. Yang jahat adalah dorna-dorna yang mengelilingi dan memengaruhi Seri Baginda itu, terutama si cohawasan keparat itu. Mudah-mudahan saat ini ia sedang dibakar di api neraka yang paling bawah. Namun agaknya pangeran yang sedang bergejolak itu tidak dapat dicegah untuk berbicara terus, jangan cegah aku untuk menumpahkan isi hatiku kepada kalian yang dulu berada di dekat tayah anda Kaisar, tentu negara tidak bobrok dan rakyat tidak menderita. Pemberontakan licu sentakan ada, dan bangsa Mancu takkan mendapat peluang untuk melintasi tembok besar melalui Sanha Iqan. Tetapi semuanya terlambat untuk disadari. Pangeran menggunakan kedua telapak tangannya untuk menutup wajahnya dan bahkan meremas-remas rambutnya sendiri. Suaranya semakin lambat dan bahkan bercampur dengan isak tangisnya, terlambat, terlambat, kini orang Mancu sudah mengangkangi negeri kita dengan kuatnya. Semoga arwah ayah anda Kaisar dapat melihat siapa hamba-hambanya yang benar-benar setia dan siapa yang hanya pandai berbicara saja untuk memfitnah kiri-kanan. Kalian yang dulu tersingkir, kini malahan rela menanggung lapar dan haus, mempertaruhkan nyawa menempuh bahaya maut untuk berjuang kembali merebut tanah air. Orang-orang yang dulu hanya pandai bicara muluk-muluk di hadapan ayah anda Kaisar, sekarang ada di mana? Mereka hidup mewah tanpa rasa risih sedikitpun di bawah telapak kaki orang Mancu. Begitulah, kalimat demi kalimat meluncur dari bibir Pangeran itu, makin lama makin tinggi nadanya, menyalurkan gejolak jiwanya yang selamu ini terpendam tanpa sempat dilontarkan keluar. Koma dan yang paling gila adalah Busan Kui itu. Di mana otaknya ketika ia memutuskan untuk menyerahkan kota San Ha'ai Kuan kepada orang Mancu. Sementara itu, salah seorang dari pengikut Pangeran itu menunduk kakak kepalanya dengan hati yang pedih, setiap kail mendengar nama Busan Kui di Cacimaki. Busan Kui adalah saudara angkatnya. Dulu ia dan Busan Kui pernah bekerja sama di San Ha'ai Kuan, bahu-membahu menanggulangi bahaya Mancu, suka dan duka dirasakan bersama. Keduanya saling mengagumi kegagahan masing-masing dan akhirnya memutuskan menjalankan upacara angkat saudara. Ketika cahaya bulan tengah membulat sempurna di atas kota San Ha'ai Kuan, maka kedua orang itu pun naik ke atas benteng kota, disaksikan oleh bulan purnama mereka bersumpah sebagai saudara angkat. Bersumpah pula untuk sama-sama mengabdi kepada kerajaan Beng sampai titik darah yang penghabisan. Suatu ketika kedua saudara angkat itu harus berpisah. Saudara angkat Busan Kui yang bernama Kongsun Hui itu harus ditarik ke tempat lain bersama pasukannya untuk membendung laskar pemberontak yang mulai mengancam ibu kota kerajaan. Tapi, Kongsun Hui Ion pasukannya gagal membendung laskar pemberontak yang jauh lebih kuat, panglima-panglima kerajaan Beng yang lain pun tidak berhasil. Bahkan ada panglima yang menyeberang ke pihak Lichu Seng. Maka Kongsun Hui dan pasukannya yang tinggal sedikit lalu memutuskan melawan-melawan Lichu Seng dengan kera bergerilia, sementara perang semakin berkecamuk, keadaan makin kacau, dan hubungan Kongsun Hui dengan saudara angkatnya yang diseng hal koan pun terputus sama sekali kabar beritanya. Sampai suatu saat Kongsun Hui dengan setengah tak percaya mendengar berita bahwa kota raja telah jatuh ke tangan Lichu Seng, dan tak lama kemudian ada berita yang lebih mengejutkan lagi bahwa Busan Kui telah menyerah kepada bangsa Manchu, bahkan membawa bala tentara Manchu untuk masuk ke daratan Cina. Memang berhasil mengusir Lichu Seng, tapi apa gunanya kalau kemudian hanya digantikan oleh kekuasaan asing? Mengenang semuanya itu, Kongsun Hui mengertakan giginya dan mengetpalkan tinjunya dengan geram. Ia mengutuk di dalam hatinya, Busan Kui, aku telah bertindak tolol dengan mengangkat saudara denganmu. Aku bersumpah akan menuntut pengkhianatanmu atas sumpah suci kita yang kita ikrarkan di atas benteng kota Sanha Aikoan itu. Meskipun kau beralasan membalaskan dendam dinasti Beng terhadap Lichu Seng, tetapi tidak dengan kera membawa bangsa asing untuk menjajah negeri sendiri. Aku lebih rela jika negeri ini diperintah oleh Lichu Seng daripada oleh orang Manchu. Demikianlah suasana dalam kelenteng kosong yang menjadi tempat perteduhan orang-orang sisa-sisa dinasti Beng itu. Meskipun orang-orang itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya, namun sebenarnya gejolak jiwa mereka adalah melebih gejolak samudera yang dihembus Taufan. Berjuta kalimat tidak akan cukup untuk mewakili gejolak perasaan mereka itu, tetapi kini senjata adalah bahasa satu. Satunya untuk berhubungan dengan orang Manchu. Memang begitulah umat manusia jika mulut sudah kehilangan peranan untuk usaha perdamaian, senjatalah yang berperan. Namun perjuangan akan panjang bekali, sebab orang-orang Manchu juga bersenjata dan tidak akan menyerahkan leher mereka begitu saja untuk digorok. Mereka juga memperjuangkan kebenaran menurut sudut pandangan mereka sendiri, dengan pendirian yang sama teguhnya dengan pendirian lawan-lawan mereka itulah sebabnya perang pun berkelanjangan. Malam semakin larut dan udara dingin rasanya bagaikan mencekam tulang. Beberapa orang di antara mereka mulai membaringkan diri di lantai yang dingin dan keras, dan mereka mencoba untuk tidur sekejap agar tenaga mereka bisa dipulihkan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Selanjutnya si pendeta gemuk itu masih saja duduk sambil mengunyah rotinya yang sudah mengeras itu, sementara di luar kuil hujan masih turun dengan derasnya diselingi suara petir yang bersambung di udara. Di luar kuil yang suasananya gelap dan berkabut itu, tiba-tiba terlihat ada puluhan sosok bayangan hitam yang berjalan merunduk-runduk mendekati kuil dengan senjata-senjata terhunus. Salah seorang dari bayangan-bayangan hitam itu memberi isyarat dengan gerakan-gerakan tangannya, lalu bayangan-bayangan hitam itu pun memencar mengepung kuil itu. Bayangan hitam yang memberi isyarat itu lalu berkata dengan suara yang agak keras untuk mengalahkan suara air hujan yang gemerasak, para prajurit berjaga di luar. Keempat perwira ikut aku untuk menyerbu ke dalam, tapi hati-hatilah, di antara buruan-buruan itu ada beberapa orang yang berilmu tinggi pula. Baik, Ciyangkun, jawab keempat orang perwira itu. Sementara itu, di dalam kuil, si pendeta gemuk yang nampaknya hanya asik dengan rotinya itu ternyata juga tidak lengah. Kupingnya yang tajam segera menangkap. Suara-suara mencurigakan di luar kuil, meskipun suara-suara itu tersamar oleh suara hujan. Cepat-cepat pendeta gemuk itu membuang sisa poti yang masih di tangannya, detik berikutnya lah sudah melompat berdiri dengan sigapnya sambil menggenggam merat goloknya. Teriaknya, pangeran dan teman-teman, musuh datang. Pangeran dan pengikut-pengikutnya, baik yang sudah tidur maupun baru setengah tidur, segera berlompatan bangun sambil menyambar senjatanya masing-masing dan siap bertempur. Masing-masing memegang senjata yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya sendiri-sendiri. Pangeran itu sendiri menghunus sebatang pedang. Kongsun Hui bersenjata sepasang kong pelan, rujung baja, si berewokan memegang tombak panjang, dan seorang lagi bersenjata pedang bermata dua seperti pangeran sendiri. Suasana tegang bukan main menunggu datangnya musuh. Orang-orang yang mengepung kuih itu agaknya tahu bahwa buruan mereka sudah ter... Pendeta gemuk itu melompat berdiri dengan sigapnya sambil menggenggam merat goloknya. Teriaknya, pangeran dan teman-teman, musuh datang. Bangun semuanya, tidak ada gunanya lagi bergerak dengan mengendap-endap seperti maling. Bahkan kemudian dari luar kuih itu terdengarlah suara tertawa terbahak-bahak seolah mengejek keselapsiagaan pangeran dan pengikut-pengikutnya. Suara tertawa itu semakin lama semakin keras, sampai akhirnya begitu kerasnya sehingga membuat dada terasa sesak dan telinga berdenging hampir pecah. Beberapa pengikut pangeran yang berilmu kurang tinggi segera merasa kaki mereka lemas dan terhuyung-huyung hampir roboh. Si pendeta gemuk agaknya adalah orang yang ilmunya tertinggi di antara rombongan pangeran itu, namun toh ia tetap harus mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk dapat tetap berdiri tanpa roboh. Geram si pendeta gemuk, hebat tenaga dalam orang ini jika selama beberapa hari ini kita hanya menghadapi anjing-anjing mancu yang tak seberapa kepandainya, agaknya malam ini kita akan bekerja lebih keras dari hari-hari kemarin. Jauh lebih keras. Ucapan pendeta gemuk merupakan peringatan bagi teman-temannya bahwa musuh yang datang kali INJ unap benar seorang musuh yang tangguh bukan kepalang. Sementara suara tertawa yang bagaikan menghentak-hentak jantung itu perlahan-lahan merda, lalu sesosok bayangan hitam meluncur dari luar kuil. Tembok halaman kuil setinggi tiga tombak itu dilompatinya dengan ringan, seperti gerakan sesosok hantu saja, dan kemudian bayangan hitam itu dengan ringannya mendarat di hadapan pangeran bersama pengikut-pengikutnya yang sudah siap siaga di dalam kuil itu. Bayangan hitam itu ternyata adalah seorang pemuda bertampang mancu asli, berusia kira-kira 25 tahun, berwajah cukup tampan namun sorot matanya angker dan dingin. Pakainya hitam dan ringkas, namun pada pakaianya yang sederhana itu kelihatan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pangkatnya cukup tinggi dalam susunan ketentaraan. Tadi pemuda itu sudah menunjukkan kehebatan tenaga dalamnya lewat suara tertawanya yang menggoncangkan jantung itu, dan sekarang begitu kakinya menginjak lantai kuil, kembalilah menunjukkan kehebatannya. Ketika lah masuk tadi pakaiannya masih basah kuyup karena air hujan, namun tiba-tiba terlihatlah uap panas mengepul dari ujung topinya sampai ujung sepatunya, dalam waktu sekejap saja seluruh titik air yang menempel di tubuh dan pakaiannya telah menguap menjadi uap air yang membumbumbung ke atas. Dan keringlah seluruh pakaiannya tanpa bekas kehujanan sedikit pun, hanya dalam waktu beberapa kejapan mati saja. Pangeran dan pengikut-pengikutnya dengan tegangnya melihat pameran kepandayan oleh pemuda mancu tersebut. Si pendeta gemuk yang berpengetahuan luas dalam masalah dunia persilatan, segera dapat menebak siapakah gerangan anak muda mancu itu. Ia mengangguk-anggukan kepala gundulnya sambil berkata, ilmu HWL Yongsin. Ken, ilmu sakti naga api, dari kuil Tianlongsi di Tibet yang tiada duanya, anak muda, kau tentunya panglima dari Huliong Kun yang bernama Pak Kiong Long dan berjulukan naga dari utara itu bukan? Anak muda mancu itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya kepada pendeta gemuk itu, katanya, pandanganmu cukup tajam. Tetapi aku pun kenal siapa dirimu meskipun kau coba-coba sembunyi di balik jubah pendeta itu kau adalah Tio Tong Hai yang berjulukan Pak Lek Jiu, si tangan petir. Zaman kerajaan Beng dulu kau menjabat sebagai panglima LWE Tengwisub pasukan pengawal istana yang kemudian dipindahkan jauh ke kota perbatasan Sanbun Kun karena menentang para dorna di istana. Benar bukan? Ketika melihat pendeta gemuk itu menjawab dengan anggukan kepalanya maka anak muda mancu yang bernama Pak Kiong Leong itu menarik napas sambil berkata, Pantas orang-orangku yang terdahulu telah gagal menangkap kalian, bahkan pulang dalam. Keadaan berantakan, kiranya si tangan petir ada di tengah-tengah rombongan ini. Lalu Pak Kiong Leong menyapukan pandangannya kepada pangeran dan pengikut-pengikutnya yang lain, ketika tatapan matanya membentur Kong Sun Hui, maka Pak Kiong Leong pun menganggukan kepalanya sambil tersenyum ramah, seolah bertemu dengan seorang teman lama. Katanya dengan ringan, ah, ternyata di sini aku juga bertemu dengan teman lamaku, Kong Sun Chiang Kun yang pernah ku kenal di medan perang San Hai Kuan dulu. Apa kabar, Kong Sun Chiang Kun? Jika Kong Sun Chiang Kun dapat bertindak bijaksana seperti saudara angkatmu itu, maka kita tidak akan bermusuhan tapi menjadi sahabat baik. Ucapan Pak Kiong Leong yang menyentuh luka hati Kong Sun Hui itu dijawab dengan geraman sengit oleh Kong Sun Hui, jangan sebut-sebut lagi nama busan kui di hadapanku. Si pengkhianat tolol itu bukan saudara angkatku lagi, aku sudah muak mendengar namanya. Alis Pak Kiong Leong sedikit berkerut mendengar jawaban Kong Sun Hui yang keras itu, tapi sikapnya masih saja tenang dan bahkan tersenyum-senyum. Katanya, terserah kepadamu. Tetapi kedatanganku kali ini masih tetap membawa uluran tangan persahabatan dari Sri Baginda kepada kalian. Sri Baginda sesungguhnya sangat mengagumi kalian sebagai orang-orang yang berani, tetapi juga menyayangkan bahwa kegigihan kalian itu berada di jalan yang keliru. Bagaimanapun kalian berjuang, hanya kekacauan yang akan kalian timbulkan, tapi tidak mungkin merubah keadaan yang sudah seperti ini. Tian sudah mentakdirkan bangsa manco kami untuk memimpin suku-suku lainnya, bersatu padu dalam sebuah negara yang kuat, bersama-sama menikmati kejayaan dan kesejahteraan. Maka Sri Baginda sekali lagi menawarkan kepada kalian untuk meletakkan senjata dan bergabung dengan kami. Kita akan menjadi teman seperjuangan untuk membuat negeri ini menjadi besar seperti di jaman jengis Kong dulu. Pangeran Kerajaan Beng yang bernama Cuhin yang itu menjawab dengar sengit, negaramu menjajah negaraku, bagaimana mungkin kami dapat bekerja sama dengan pihak yang telah menganiaya rakyat kami? Dengan tetap berkepala dingin, Pak Kiong Leong menjawab, Pangeran, istilah menjajah serta menganiaya itu terlalu kasar. Lebih tepat jika disebut mempersatukan negeri dan bukankah kaisar-kaisar terdahulu juga enggan disebut sebagai penjajah? Tidak peduli kaisar bangsa Mongol atau Han, kaisar bangsa Han yang bernama Li Si Bin dari dinasti Tong pernah mengirim tentara untuk menaklukan Korea dan Seliau? Dan kaisar Yung Lo dari dinasti Beng kalian bukankah pernah juga mengirim armada laut ke Kepulauan Selatan sana, sehingga bentrok dengan makhluk-makhluk aneh berambut kuning bermata biru yang datang dari benua barat? Bagaimanapun juga bangsa Mancu dan bangsa Han adalah serumpun. Akankah kita baku hantam sendiri hanya untuk mempersoalkan siapa memerintah siapa? Sementara ancaman dari luar semakin terasa. Orang-orang bulai bermata biru itu sekarang sudah bersekutu dengan kaisar di Jepang, dengan alasan berdagang dan menyebarkan agama baru, tapi ancaman mereka itu sebenarnya ditujukan kepada kita. Jika kita lengah, suatu ketika orang-orang asing itu akan merapatkan kapal-kapal meriamnya ke pantai-pantai kita dan menancapkan bendera mereka di tanah kita. Bangsa Han dan bangsa Mancu harus bersatu menghadapi ancaman ini, begitu pula suku-suku serumpun lainnya seperti Mongol, Uyghur, Tibet, Korea dan lainnya. Kau paham, Pangeran? Tapi Pangeran Cuhin yang tertawa sinis dan menyahut, tidak paham sedikitpun. Omonganmu manis tapi penuh perangkap. Jika kaisarmu ingin bekerjasama dengan tulus dengan kami, bawa keluar semua tentara kalian dari negeri kami dan biarkan kami membangun negeri kami sendiri. Jika kerajaan Beng telah bangkit kembali, tidak ada salahnya bekerjasama dengan kerajaan Mancu untuk menghadapi persekutuhan Jepang dengan orang-orang bulai itu. Tetapi kerjasama kita kelak adalah kerjasama sederajat antara dua negara yang sama-sama berdaulat, bukan yang satu memerintah yang lainnya. Wah, pintar bicara juga kau, Pangeran. Tapi usulmu itu tidak bisa jadi. Jika kita yarik terdiri dari macam-macam suku ini ingin berdiri sendiri-sendiri, ingin punya negara sendiri-sendiri, maka akan bermunculan banyak negara kecil-kecil. Kita akan kembali ke jaman Liatkok, enam negara, sebelum dipersatukan oleh Chin Siong, Chin Sihuang. Dari kata Chin ini muncul sebutan China sampai sekarang ini. Kemudian satu persatu akan dipatahkan oleh musuh. Kau sadari itu tidak? Dan tentang robohnya Wangsa Seng jangan menyalahkan kami yang membalaskan dendam Wangsa Beng dengan mengusir Li Cu Seng dari singgah sananya. Sahut Pangeran Chuhin Yang, Hem, kalian bukan membalaskan dendam kami kepada Li Cu Seng, melainkan memanfaatkan kesempatan selagi kami lelah karena perang saudara di dalam negeri. Dengan licik kalian merangku lebusan kuih untuk membukakan pintu sanhaikon bagi bala tentara kalian. Pak Kiong Leong, Jangan coba-coba menutup-nutupi nafsu serakah dari kaisarmu yang ingin mengangkangi dunia. Kalian sudah lama menyiapkan penyerbuan ke negeri kami. Bahkan sebelum LL Cu Seng memberontak, kalian sudah menyiapkan tentara berjumlah besar di sepanjang perbatasan kami. Untuk apa itu? Kau kira kami akan berterima kasih kepadamu karena kalian telah mengusir Li Cu Seng dari pahia? Huh, kami agaknya lebih rela diperintah oleh Li Cu Seng daripada oleh orang mancu. Sesabar-sabarnya Pak Kiong Leong lah mulai jengkel juga melihat kekerasan hati Pangeran Chuhin Yang itu. Kata Pak Kiong Leong dengan mati menyala, Aku bermaksud baik dengan jalan ingin menyadarkan kalian dari mimpi. Kalian yang tak berakal terwujud itu. Kenyataannya, kerajaan Beng yang kalian impikan itu sudah ambruk terkubur sejarah. Li Cu Seng yang diharapkan untuk memerintah dengan baik ternyata juga tidak becus. Kenapa bukan kami yang mengambil alih pemerintahan? Pemerintah sah atas negeri ini sekarang adalah wangsa mancu. Habis perkara. Tidak peduli kau membujuk atau menggertak, kesetiaan kami kepada dinasti Beng tak akan goyah sahut Pangeran Chuhin Yang dengan hati yang semakin panas. Pak Kiong Leong tertawa keras dengan nada mengejek, Hahaha, kalian agaknya sangat bangga dengan dinasti kalian itu, tapi adakah kalian juga berani melihat bahwa dinasti kalian itu adalah dinasti yang bebrok? Lihat saja Kaisar Chong Cheng, ayahmu itu, patutkah orang seperti itu menjadi Kaisar yang disuju di jutaan orang? Seorang yang tidak punya semangat sama sekali. Ketika Laskar Li Cu Seng menyerbu istana, selagi semua prajurit Beng bertempur. Mati-matian mempertahankan istana, apa yang diperbuat ayahmu? Dia lari secara pengecut dan menggantung diri di BWS-an. Huh, ada satu contoh lagi, tentang kerabatmu sendiri yang bernama Cuyi Ulong. Dengan tidak tahu diri ia mencoba mendirikan kembali dinasti Beng dengan modal secubil tanah yang dikuasainya. Ketika tentara kami menggempurnya, apa yang terjadi? Cuyi Ulong dan pengikut-pengikutnya lari terbirit-birit dengan konyolnya, bahkan larinya sampai ke negeri Birma. Untung Raja Birma bersikap bersahabat dengan Seri Baginda kami, sehingga Cuyi Ulong diserahkannya kepada kami. Pangeran, keluarga seperti inikah yang mengimpikan untuk kembali ke singgah sana dan menentukan nasib jutaan orang rakyat? Kalau begitu, keluarga Cuy, keluarga yang turun-temurun menguasai pemerintahan dinasti Beng, kalian ini sungguh mementingkan diri sendiri. Hanya ingin merasakan enaknya duduk di singgah sana tanpa mau merasakan penderitaan rakyat yang sengsara di bawah pemerintahan kalian. Tutup mulutmu, anjing manju bentak pangeran Cuyin yang dengan muka yang merah padam karena marahnya. Ia tidak tahan lagi mendengar Pak Kiong Hang mencercak keluarganya. Bagi pangeran Cuyin yang, maka Kaisar Chong Cheng bukan cuma seorang raja tapi juga seorang ayah, seorang yang menjadi lantarannya untuk keberadaannya di dunia ini, meskipun pangeran Cuyin yang hanyalah seorang yang dilahirkan dari selir kaisar yang berasal dari rakyat jelata. Pangeran Cuyin yang mengakui dalam hatinya bahwa Kaisar Chong Cheng memang bukan pemimpin yang baik, seorang raja yang berhati lemah dan mudah dipengaruhi oleh menteri-menteri jahat, namun kupingnya tidak tahan mendengar Pak Kiong Leong mencaci ayahnya setajam itu. Sementara itu, Pak Kiong Leong pun sudah kehilangan sikap ramahnya. Senyumnya sudah menghilang dari wajahnya dan sikapnya pun semakin keras, kalian memang berhak memilih, kematian atau kejayaan. Mati konyol seperti Cuyie Ulong atau berkesempatan. Mengap di negara seperti Busan Kui. Pilih yang mana. Dengan geram pangeran Cuyin yang menudingkan ujung pedangnya ke wajah Pak Kiong Leong sambil berkata, kami memilih mati mempertahankan tanah air daripada menjilat pantat kaisarmu. Pak Kiong Leong mendengus, baik, kalian memilih mati, maka aku pun tidak keberatan menunjukkan jalan ke neraka kepada kalian. Lalu Pak Kiong Leong berseru keluar kuil, pembicaraan gagal. Kalian boleh masuk sekarang untuk menangkap pemimpi-pemimpi ini. Begitu selesai kalimat Pak Kiong Leong, pintu kuil yang tebal dan kuat itu telah gemuruh karena dihantam dari luar sehingga jebol. Lalu masuklah yang pertama kali seorang bertampang bangsa Mongol namun berpakaian prajurit mancu. Orang mancu menguncir rambutnya dalam satu jalur, sedang orang Mongol menguncir rambutnya menjadi dua jalur yang ujungnya diikatkan satu sama lain. Ketika, pasukan mancu menyerbu ke bagian selatan dari tembok besar, banyak orang Mongol yang membantunya, dan kini banyak orang Mongol berhasil mencapai pangkat perwira dalam ketentaraan kerajaan mancu. Orang Mongol berpangkat perwira ini melangkah masuk bagaikan seekor beruang. Tubuhnya tegap dan besar, lengan-lengannya besar berotot, dan meskipun ia tidak membawa senjata tetapi sepasang tangannya itu nampak lebih berbahaya dari senjata jenis apapun. Pak Kiong Leong memperkenalkan perwira bawahannya itu kepada pangeran Cuhin Yang dan musuh-musuhnya, perwiraku ini bernama Hatuji, punya julukan Taimohim, si beruang gurun. Ia akan mematahkan tubuh-tubuh kalian semudah mematahkan ranting-ranting kering. Pangeran dan pengikut-pengikutnya tidak menjawab gertakan itu. Namun mereka sama-sama mengakui bahwa Hatuji ini memang bukan lawan, ringan. Caranya menjebol pintu kuil yang tebal dan kuat itu saja sudah menunjukkan betapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian ternyata Hatuji tidak sendirian saja, berturut-turut munculah tiga orang lainnya. Semuanya berpakaian seragam perwira kerajaan Manchu, sikap mereka pun mantap dan penuh rasa percaya diri. Jelaslah bahwa mereka pun merupakan perwira-perwira berilmu tinggi yang barangkali bobotnya tidak kalah dari Hatuji. Pak Kiong Leong tersenyum ketika melihat wajah pangeran dan pengikut-pengikutnya itu menjadi tegang. Seolah-olah sengaja menggertak musuh-musuhnya. Pak Kiong Leong memperkenalkan perwira-perwiranya itu satu persatu, yang paling depan itu Hon Yong Kim, ahli pedang nomor satu di Korea, pernah berkelana di Jepang dan menguasai kenjitsu, ilmu pedang Jepang, dengan sempurna. Lalu Tokuyan seharimau dari gunung Tiang Pek San yang dengan pedang lengkungnya seorang diri lap pernah mengobrak abrik sarang penyamun di Tiang Pek San. Ia orang Manchu. Asli. Nah, yang terakhir ini orang Hon, namun orang Hon yang berpandangan luas dan tidak sempit pikiran seperti kalian. Namanya Le Tong Bun, murid terbaik dari perguruan Heng San Pei dan julukannya adalah Tia Cuyeng, elang berparuh besi. Seperti pemain-pemain sandiwara yang diperkenalkan kepada penonton-penontonnya, maka setiap kali Pak Kiong Leong menyebut sebuah nama, si pemilik nama itu mengangguk kepada pangeran sambil tersenyum-senyum. Sikap itu jelas menandakan bahwa perwira-perwira Jepak Kiong Leong itu merasa yakin akan memenangkan pertempuran dan tidak memandang sebelah mata pun kepada pangeran Cuhin Yang dan pengikut-pengikutnya. Hampir meledak rasanya dada pangeran melihat sikap perwira-perwira kerajaan mancu itu, namun si pendeta gemuk yang ternyata adalah bekas seorang panglima kerajaan Beng itu lalu membisiki telinga pangeran, jangan terpancing oleh akal busuknya, pangeran. Pak Kiong Leong sengaja memanasi hati kita agar kita menjadi kurang cermat dalam tindakan kita. Pangeran menganggukan kepalanya tanda mengerti, lalu si pendeta gemuk yang bernama Tio Tong Hai itulah yang menjawab sinis, bukan main. Agaknya Pak Kiong Chiang Kun ingin menunjukkan kepada kami bahwa pemerintahan mancu telah berhasil mempersatukan negeri, sehingga perwira-perwiranya pun terdiri dari macam-macam suku. Tapi dalam pandanganku, mereka tidak mewakili sukunya masing-masing melainkan anjing-anjing penjilat yang gila uang dan kedudukan.